Halo teman-teman, saya disini akan memberikan presentasi sejarah saya. Nama saya Cliff Gerardo Saputra dan saya dari kelas 11 MIPAL 1. Yang pertama, apa itu sejarah? Secara pribadi, saya mengartikan sejarah sebagai suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Sejarah penting dipelajari karena kita dapat mempelajari masa lalu dan masa sekarang untuk menciptakan hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Garis besar yang saya bahas, kolonialisme, imperialisme, merkantilisme, dan kapitalisme. Yang pertama ada kolonialisme, yaitu berasal dari kata koloni atau permukiman, yang artinya upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah, tujuannya untuk mendapatkan sumber daya di daerah tersebut. Contoh negara yang menganut kolonialisme adalah Inggris yang menjajah India dan Amerika Utara, Perancis yang menjajah daerah Indochina seperti Vietnam, Belanda yang menjajah Indonesia dan memberikan efek bagi Indonesia, yang peninggalannya termasuk dalam koleksi museum Fattahila. Berikutnya ada imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah, atau didefinisikan suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan menguasai negara lain. Terdapat dua macam imperialisme, yaitu imperialisme kuno yang terdorong dari 3G, atau gold, gospel, dan glory, serta imperialisme modern yang muncul setara revolusi industri dan terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Imperialisme terdapat di beberapa negara seperti contoh berikut, yaitu Uni Soviet yang menguasai Eropa Timur setelah Perang Dunia II yang menyebarkan komunisme di Eropa Timur, dan kekaisaran Jepang yang menciptakan negara boneka bernama Manchukuo di timur laut Cina. Terdapat persamaan antara keduanya, yaitu sama-sama menguntungkan negara penguasa, dan membuat negara tersebut makmur, di sisi lain negara yang menjadi korban akan merasakan sengsara. Perbedaannya ada di antara berikut. Yang pertama, kolonialisme bertujuan menguasai dan menguras habis semua sumber daya yang ada, dan kemudian dibawa ke negara. Yang kedua, imperialisme bertujuan menenamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Yang ketiga, terdapat merkantilisme. Merkantilisme yaitu sebuah sistem ekonomi yang digunakan pada abad ke-16 hingga ke-18, dan tujuannya meningkatkan kekuatan negara sendiri dengan melemahkan kekuatan ekonomi di negara lainnya. Merkantilisme ini sangat populer karena kebanyakan kerajaan melarang koloninya berdagang dengan koloni dari kerajaan lain. Merkantilisme dianut oleh beberapa negara berikut seperti Spanyol yang menjadikan daerah Amerika sasaran untuk memperoleh logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, Portugis yang memiliki daerah Brasilia di Amerika Selatan. Pengaruh merkantilisme terhadap dunia yang pertama yaitu berkembangnya kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa barat yang berlomba mencari daerah jajahan baru. Yang kedua adalah meningkatnya perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan antar negara semakin gencar sampai Afrika dan Asia. Yang ketiga adalah lahirnya revolusi industri. Yang keempat dan terakhir adalah kapitalisme. Kapitalisme sendiri merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Seperti perdagangan, industri, dan alat produksi yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintah. Contoh-contohnya yaitu Amerika Serikat yang menjadi negara eksportir dan importir terbesar kedua di dunia. Dan negara Inggris yang benar-benar lakukan pajak yang kompetitif turut serta memeningkatkan kesejahteraan sosial rakyat. Yang terakhir ada Jerman yang terkenal akan produk dari berbagai macam merek otomotif ternama di dunia. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menyaksikannya. Terima kasih telah menonton!